Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sekir, Pak Mengerti, Pak Kabin Dan Pak Kabin tetap fungsional Asifaris, Majah, Muda dan fungsional persahabatan Yang sampai dirimalkan Alhamdulillah, bersyukur pada wabarakatuh Pada hari ini kita diskumpul bersama Dalam secara tanpa besan Dan bagian ini dalam keadaan sehat walafihan Selamat sata salam Senang kerasa terbuka pada dirimalkan kita Dan Muhammad Syaa Salam Pada keluarganya, sahabatnya Dan pada umatnya sampai jaman Bapak Sekiranya, pada hari ini kita akan melakukan kultur Kemarin sudah ada Roli Pak Amad Roli Pak Amad Roli, Pak Amad Roli, Pak Amad sudah siap Kultum hari ini akan dimulai oleh Pak Roli setelah itu Yang ketakutan Di sini Kulangan Datuk Sama Wabarakatuh berarti buka penumpul si tentang dimulai Umpung masih pagi, nanti kan Tumpu-tumpu ini tak terusah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin Pak Tabis, Pak Sekis Para Tabis Ibu-ibu Saya pokoknya Mau menggurui ya, tapi Banyak bersama-sama mungkin Di umurnya banyak yang lebih Dari saya Untuk kesempatan kali ini Kita Dalam puasa Hari keberapa ya Hari ke-12 Masih Terus pada semangat Alhamdulillah ya Pada Ramadan ini Kita diberi kesempatan Sama pimpinan kita Untuk mengaksanakan Tadarus setiap hari Setiap hari Ternyata Tadarus ini Di bulan Al-Quran Itu banyak Banyak Keutamaan Nah yang saya bahas sekarang adalah Keutamaan dari Tadarus Ada 9 Keutamaan dari Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan Yang pertama Pemberi sapaat Dan kiamat Bahwa Al-Quran itu Adalah pemberi sapaat Dan kiamat Ini sesuai dengan Adalahnya Di hadis Bukhari Muslim Nomor 804 Bahwa Nabi Muhammad Peran bersadda Dari jahit Bahwa Ia menengah Abu Salam berkata Telah menceritakan Kepada aku Abu Umam Umamah Al-Bahwi Ia berkata Saya mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Bacalah Al-Quran Karena ia akan datang Memberi sapaat Kepada para pembacanya Pada hari kiamat nanti Al-Quran Al-Quran Ya Al-Quran Ya Pada hari Di bulan Tersusi ini Kita membaca Al-Quran Minimal Setau sekali Matau Kalau bisa Setiap hari Yang kedua Al-Quran Datangi Orang yang membaca Dengan menampakannya Sesuai dengan Dalilnya ini Dari Jubair bin Nubair Ia berkata Saya mendengar An-Nawas bin Zaman Al-Qilabi Berkata Saya mendengar Nabi Muhammad S.A.W. bersabda Al-Quran akan Didatangi pada hari kiamat Bersama Akhirnya Yang telah Beramal Dengan Dan yang pertama Kali adalah Surat Al-Baqarah Dan Al-Ibror Kemudian Rasulullah S.A.W. S.A.W. memberikan Tiga Permisahan Terkait dengan Keduanya Aku tidak akan Melupakan Setelah itu Yakni Seperti Dua Tumpuk Awal hitam Yang diantara Keduanya Terdapat Cahaya Atau Seperti Dua Kompak Kurung Yang sedang Terbang Dalam Formasi Hendak Membela Pembacanya Pada Hadis ini Menceritakan Kalau Misalkan Kita sedang Di Hisam Nanti Yang bisa Nanti Al-Quran Sebagai Penolong Kita Dari Apin Raka Yang ketiga Menjadi Hujah Atau Pembela Menjadi Hujah Atau Pembela Pembela Dari Dari Apa Hujat Dari Pengadilan Kita Dari Hujat Hujat Ini Hadisnya Dari Abdu Malik Al-Asari Dia berkata Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Bersuci Adalah Setengah Dari Iman Alhamdulillah Memenuhi Timbangan Subhanallah Dan Alhamdulillah Keduanya Memenuhi Atau Memenuhi Ruang Antara Langit Dan Bumi Salat Adalah Cahaya Sedekah Adalah Petunjuk Kesabaran Adalah Sinar Dan Al-Quran Adalah Ujah Bagimu Atau Gemerang Bagimu Setiap manusia Berangkat Di pagi hari Maka Ada yang Menjual Dirinya Sehingga Membebarkan Dan Membinasakannya Dilih Haris Bori Muslim 223 Kemudian Keutamaan baca Al-Quran Bumi Jadi Orang Orang Belajar Al-Quran Orang Genua Mungkin Duduk Di samping Nabi Kita Nanti Akhir 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 Kemudian Nomor Kelima Ketumannya Pahalanya Akan Dilipat Gendakan Kutamaan Tadarus Al-Quran Di bulan Ramadan Pahalanya Akan Dilipat Gendakan Tadarus Al-Quran Berupakan Salah satu Amalan Sunnah Di bulan Ramadan Dan Pahalanya Saat Pusat Jadi Dalainya Dari Amal Setiap Dari Haris Dari Amal Setiap Orang Balasannya Dilipat Gendakan Setiap Kebaikan Dibalas Dengan 10 kali lipat Sampai 700 kali Kecuali Kuasa Karena Sesungguhnya Kuasa itu Adalah Untuk Ku Dan Aku Sendiri Yang Langsung Membalasnya Karena Ia Maksudnya Yaitu Orang Orang Yang Beruasa Meninggalkan Sahwat Makan Semata Mata Untuk Beribadah Kepadaku Bagi Orang Yang Berkuasa Memperoleh Kebahagiaan Satu Kebahagiaan Ketika Dia Berbuka Dan Kebahagiaan Ketika Dia Berjumpa Dengan Tuhannya Sesungguhnya Aroma Mulut Orang Berkuasa Di Sisi Allah Lebih Harum Dari Parvum Mis Kasturi Lebih Parvum Dari Kasturi Bukan Kasturi Bukan Kasturi Bukan Kasturi Dari Haris Kulih Muslim Nomor 4037 Dari Aisah Dari Nabi Salul Wala Salaam Bersabah Perumpaan Yang membaca Al-Quran Sedangkan Yang menghafalnya Maka Yang akan Bersama Para Malaikat Mulia Sedangkan Perumpaan Orang Yang membaca Al-Quran Dengan Tepun Dan Yang mengalami Kesulitan Atasnya Maka Ia akan Mendapatkan Buah Genjaran Pahala Dan Ketujuh Berbau Harum Dan Enak Ini Dari Hadis Juga Bari Muslim Nomor 5047 Dari Abu Musa Al-Aswari Yang berkata Rasulullah Bersabah Perumpaan Seorang Bid Yang suka Membaca Al-Quran Seperti Buah Putruja Buah Ruja Buah Surga Buah Buah Abu Ruja Buah Buah Harum Dan Rasanya Enak Perumpaan Seorang Mumin Tidak Suka Membaca Al-Quran Yang Tidak Suka Membaca Al-Quran Tapi Dia Seperti Buah Kurma Tidak Berbau Namun Rasanya Manis Perempuan Seorang Munabi Yang Suka Membaca Al-Quran ini seorang munafik yang suka membaca Al-Quran seperti buah rahihanah baunya harum tapi rasanya pahir dan perempuan seorang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah hanjalah tidak berbau dan rasanya pahir jadi kalau ada namanya hanjalah itu tidak berbau hanjalah, nanti kalau punya anak namanya hanjalah itu baik-baik-baik anak tauinya harum jangan diketin jadi kalau ketemu dia baik-baik jadi jadi kalau membaca Al-Quran kita seorang wukwin lalu suka membaca Al-Quran itu rasanya mahlis dan bahunya harum yang kedelapan dimuliakan umar berkata benar nabi kalian benar nabi kalian sallallahu'ala 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 sallam wasallam nabi kita telah bersabar sesungguhnya Allah akan memulakan satu kaum dengan kitab ini Al-Quran dan menghidupkan yang lain jadi kalau misalkan suatu kaum mengamalkan arturan mungkin menerapkan kursahi kaum itu akan dimuliakan dari kaum yang lain ini terbukti ada di dulu dulu kita mungkin para hilafah kita dulu Islam itu penguasa dunia berapa tau 1300 lebih tahun lah dengan kemakmuran itu dulu ya kalau sekarang kalau sekarang minyak mahal kalau sekarang minyak mahal kalau dulu kalau dulu pas zaman usman bin kalau gak salah ya itu termasuk orang miskin itu termasuk orang miskin pada zaman usman di rumahnya terdapat satu pendaraan dan mempunyai dua seorang pembantu itu termasuk miskin semuanya kaya-kaya dua pembantu dua istri itu dua istri itu miskin itu ya kaya-kaya yang singkat itu miskin itu ya dulu pas zaman kejayaan Islam yang ketiga mahkota cahaya ini yang masuk mahkota cahaya itu apa ya nanti ini dalam hadis hadis bihori muslim eh hadis riwayat hakim sahih menurut salam muslim jadi bukanlah bersinar terus orangnya dari abillah ibu buraidah al-aslami dari ayahnya yang berkata Rasulullah s.a.w. bersabda barang siapa membaca al-Quran mempelajarinya dan mengemalannya maka dipakaikanlah kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahanya yang sinarnya seperti sinar matahari dan dikenakan kepada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tiada bandingannya di dunia kepada kedua orang tua kita lalu kedua orang tua kita tuh bertanya mengapa Allah ini bisa dipakaikan kepada kami dan segala bentuk kehormatan ini maka dijawab karena anak kalian telah membawa berbegantung kepadanya maksudnya ke al-Quran jadi kalau kita mengamalkan dan membaca al-Quran itu kedua orang tua kita akan akan dipakaikan mahkoteng sinarnya seperti sinar matahari makanya makanya jadi anak yang sole kita pun mengajarkan kepada anak-anak kita ya tentang pentingnya membaca al-Quran bagaimana sih amalan-amalan yang harus diamalkan dalam al-Quran ya itu tadi ya dalam al-Quran itu para ulama kita udah berangkung bahwa untuk mengamalkannya kita tuh mengamalkan dengan cara menjauhi larangannya dan melaksanakan berita-berita berita-berita merasa-berita terdapat dalam rukun islam ya al-Quran itu dilakung dalam rukun islam yaitu sahadat sholat kuasa jakhat kebukhadi kemudian banyak lagi tercana jihad juga jihad di dalamnya banyak amalan-amalan yang diwajibkan dalam merasukkan dan juga menjauhi makanan haram dan makanan halal yang dihalalkan dalam melambutan mungkin itu saja assalamualaikum warahmatullahi terima kasih itu berkontoran bagi semuanya yang baik dari sini bahwa kita harus membebiasakan membaca Al-Quran itu sangat penting ya walaupun itu referensinya sangat bagus berat dan hadisnya ada shohid itu itu belajaran bagi kita dari kita untuk kita baru dia mengingatkan walaupun orang-orang masih bilang otong aja kalau nih namun semaca ime jadi benar enggak 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 benar bahwa benar bahwa membaca Al-Quran itu sangat penting jangan jadikan lah kalau bisa jadikan lah Al-Quran teman hidup teman-teman di catana kemai HP pakai HP kan bisa baca tomil yang film kecuali YouTube di Bucine apa teman tahu jadi jadikan teman kita akan menjadi pelindung di akhir nanti itu itu benar kata paru nih semua terdapat dalam sholat sahadat kita baca sahadat 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 berlaksan sholat kita juga menjatatkan maksudnya menjatat kita waktu waktu kita waktu waktu kita puasa di sholat kita tidak kalau dalam puasa kita tidak boleh makan dan minum terus kema misalnya ke haji haji kita semua mengatap ketiga baris semua rukun islam itu terdapat di dalam sholat seperti itu teman-teman itu harus mengingatkan kita utamaan tentang membaca Al-Quran namakannya teman-teman disini digugah baruri untuk membiasakan baca Al-Quran walaupun kita setahun sekali dibiasakan nantilah sebelum dibiasakan sebelum melaksan bergiatan baca satu ayat dua ayat yang penting membaca Al-Quran itu merupakan pelindung bagi kita makasih baruri sekarang kelirananya Pak Ustadz Ahmad terima kasih selamat menikmati